Kalsiumnya itu sebetulnya dari telurnya dia sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Kenarimonia dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel Haji Kenari Mohon maaf saya baru bisa upload video sekarang Saya ucapkan banyak terima kasih Buat sedulur dan teman-teman di luar sana Yang sudah subscribe Yang sudah menyaksikan Yang sudah menonton video ini sampai habis Insya Allah disini saya tidak berniat untuk menggurui Saya hanya ingin berbagi Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan Yaudah kalau gitu disini saya sudah simpulkan Ada lima pertanyaan ya teman-teman Saya sudah catat pertanyaan pertama Dari KR Sweet Koyu Dari channelnya KR Sweet Koyu Akunnya ya Posisi mabung bijinya dikasih apa yang pas Dan juga seperti makanan tambahan sayurannya Atau apa maksudnya ya Untuk sayuran posisi mabung Dihentikan dulu Sampai nanti selesai Jangan berikan pakan tinggi Pakan tinggi itu apa ya Maksudnya pakan tinggi itu Pakan yang level buat lomba Nah disini saya rekomendasikan yang ini Yang bisa ditemukan di penjuru kota Indonesia Mungkin ya Saya cuma merekomendasikan Karena disini natural Natural hanya terdapat Biji sawi Kenarisit Jawa wood dan nilai Nah biasanya kalau lagi mabung Kita sering lihat Yang disisakan hanya biji kuningnya saja Artinya itu sehat Biji kuning itu sebetulnya sih Bersifat seperti kunyit Sewaktu mereka gak enak badan Atau gak sehat gitu lah ya Mereka akan makan itu Biasanya kalau makanan kemasan seperti ini Mereka sudah uji Di uji maksudnya tuh Ini tidak kopong Kalau yang masih kilohan itu kan Bedanya dia masih kopong Ada yang masih zonk gitu Jadi sewaktu dipecah Sama burung Itu kosong isinya Biasanya sih itu aja perbedaannya Sama yang sudah kemasan Pertanyaan kedua Ini dari Teh Ichi Kos Liyawati Teh Ichi Kenarinya ekornya Sisa satu Yang lain sudah jatuh Apa itu kandanya selesai maku Belum ya teh Saya manjut teh Kalau apa ya Itu belum selesai maku Itu baru fase kedua Nanti fase ketiga Fase ketiga itu ada bulu sayap lagi Biasanya Bulu sayap yang bagian dalam Kalau bulu sayap yang bagian luar Nah itu dicopot sewaktu Fase pertama Biasanya sih itu Ya memang gak semuanya Yang tua saja Menurut dia tua Itu dicopot sama dia Bagian sayapnya kanan kirinya Itu fase ketiga Setelah itu baru penuaan bulu Seperti ini Nah nanti seperti ini ya teh ya Bulunya tuh makin sejajar Itu sayapnya akan rapet Rapet dan ekornya pun akan rapet Dilihat kotorannya Kotorannya disini sangat sehat Walaupun masih ada putih-putih itu Emang efek dari Makanannya Yang dimakan sama dia Biasanya efeknya dari Milet Tapi disini Tidak menceret Dan dia masih berbentuk Kayak cendol Cendol daun Begitu ya teman-teman Sebagai contoh saja Ini tadinya ekornya juga bondol Jadi ekornya itu Benar-benar habis Selama dia sehat Pencernaannya tidak terganggu Sudah pasti Dia akan gajor lagi Karena burung kenari itu Sebetulnya adalah burung Murni burung kicau Burung ocehan Jadi Tidak perlu dikhawatirkan Burung kenari itu Mandek bunyi Ada karakter Karakter suara yang Suatu burung mampu Itu suaranya agak serak Atau hilang Cuitnya juga gak ada Itu beberapa karakter burung Ada yang seperti itu Itu jangan Jangan dianggap Itu adalah penyakit Nanti juga Dia akan normal kembali Jadi enggak Gak usah khawatir Dia hilang suaranya Dan gak gajor lagi Yang berikutnya Pertanyaan ketiga dari Mas Aji Mas Aji Setiawan ini ya Bukan Aji saya Mas Aji bertanya Sama Mas Aji Jadi ya Di pertanyaannya Boleh dijemur Gak Atau Dikrodong Full Untuk mabung Jangan Sampai kena jemur Cukup Krodong aja Ganti pakan Minuman Karpetnya Atau pake koran Yang penting Di bawahnya kering Seandainya Di bawahnya basah Berarti ada Pencernaan yang terganggu Itu Efek dari Dua hari Atau tiga hari Yang lalu Dia Habis makan apa Biasanya Yang saya Dapat Informasinya Itu rata-rata Diberikan daun Mengkudu Setelah diberikan daun Mengkudu Yang niatnya Burung Gacor lagi Itu salah kebalik Karena Di alam bebas Di alam liarnya Dia Sebetulnya Dia adalah predator Apel dan sawi Bukan predator Daun mengkudu Mengkudu Jadi ya Ini Apa namanya Filosofi yang salah Mungkin ya Kalau dibilang Ya Dari teman-teman Di luar sana Jangan lagi Diberikan daun Mengkudu Mungkin Ada yang bisa Karena Nggak semua burung Metabolismenya Sama Mungkin ada yang Sanggup Ada yang Wah Ini Gacor kok Pake daun mengkudu Bisa normal lagi Ya Ada beberapa Yang sanggup Burung melewati itu Ada yang tidak Kalau yang tidak Berifek Kepencernaan Nggak mau makan Mules-mules Yang ada Dye Alhamdulillah Burung-burung saya Yang disini Tidak pernah makan Daun mengkudu Telur puyuh Telur puyuh ini Nanti Saya akan jelaskan Tapi Ini belum selesai Ini Masih ada pertanyaan Keempat Ini Teh Esa Sartika Teh Teteh ya Teteh apa mbak Teteh Esa Sartika Atau mbak Sartika Mbak Esa Sartika Mau tanya Om Kalau kenari Buka Paruh Terlihat Seperti Ngerol Tapi Nggak ada suaranya Nggak atasinya Gimana posisi Lagi turun Burung Nah ini dia Yang tadi kita bahas Beberapa karakter burung Ada yang Mandek total Ada yang Suaranya Serak-serak Ada juga yang Masih gacor Jadi Nggak bisa dipatokkan Jadi Mbak Itu Harus Sama Semua burung Ini Salah satu contohnya Masih Ngerol Tapi Buka paruh Rotok Bulu Kalau begitu Cara Ngatasinya Artinya Dinormalkan lagi Pola makan Pola mandi Pola matungnya Normalkan lagi Insyaallah Nanti akan Sehat kembali Terus Yang kelima Disini Ada akun Masteran Manukmu Kenari saya Umur 6 bulan Lagi mabung Bulu dewasa Sudah 1 bulan Masih mabung Gimana rawatannya Biasanya Ini Kasus ini Terjadi Sama seri Besar Yaitu F1 Rata-rata F1 F2 Itu Rata-rata Dari Paut Ke Proses Dewasanya Dia memang Sedikit Agak Ramah Dibanding Burung-burung Kecil Karena memang Seri yang mereka Sangat berbeda Untuk Keatasinya Sebetulnya Rawatannya Sama Jadi Nggak Harus Berbeda Rawatannya Sama Karena Kenari Ini Masih Kenari Paut Kenari Paut Itu Tamakan Tetap Kalsium Karena Memang Mereka Sangat Membutuhkan Itu Untuk Proses Bulunya Beda Dengan Yang Sudah Dewasa Kalau Yang Sudah Dewasa Makanannya Sedikit Berbeda Terkadang Kita Ngakalin Ya Itu Akan Ada Tambahan Biasanya Di Alam Liar Di Habitat Terkadang Rata Burung Sudah Menjadikan Kalsium Sendiri Kalsium Itu Sebetulnya Dari Telurnya Dia Sendiri Biasanya Sang Petina Kalau Buang Telur Yang Zong Itu Akan Dijatuhkan Kebawah Dan Pohon Kebawah Itu Nanti Cangkang Itu Akan Dibawa Ke saran Ini Adalah Telur Puyuh Sebetulnya Telur Puyuh Ini Yang Dipakai Sewaktu Mabung Bukan Telurnya Telurnya Kita Makan Aja Tapi Kulitnya Keliatan Nah Itu Dia Kulit Dalam Nah Ini Kulit Dalam Nah Sebetulnya Yang Diberikan Bukan Isinya Yang Diberikan Bukan Isinya Tapi Kulit Luarnya Saja Ada Beberapa Dari Teman Teman Yang Ditumbuk Mungkin Gitu Ini Jangan Ditumbuk Kalau Ditumbuk Itu Malah Justru Lebih Bahaya Teman Teman Berikutnya Ada Tulang Sotong Teman 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 Ini Tulang Sotong Ini Seperti Asinan Dia Kadar Klasium Memang Lumayan Tinggi Cuma Ada Kejelekannya Disini Teman Teman Lebih Halus Takutnya Nanti Masuk Ke Hidung Atau Masuk Ke Paru Paru Kalau Kita Korek Korek Itu Nah Itu Dia Kayak Kapur Lebih Halus Jadi Tidak Tidak Belum Ditumbuk Ini Sebetulnya Ada Minis Ada Plus Tulang Sotong Ini Sebetulnya Sah Sah Saja Sekarang Dipakai Monggo Saja Cuma Kalau Saya Memang Tidak Pernah Pakai Ini Kalau Saya Lebih Baik Pakai Di Telur Puyuk Di Alam Bebas Memang Mereka Konsumsi Cangkang Telur Untuk Beberapa Pertanyaan Yang Lainnya Mungkin Belum Bisa Saya Jawab Cukup Tadi Lima Pertanyaan Yang Bisa Mewakili Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Di Luar Sana Dan Sedulur Sedulur Sekalian Apabila Ada Kesalahan Monggo Silahkan Koreksi Di Kolom Komentar Saya Untuk Diri Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima